Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Terima kasih Pak Buktir Assalamualaikum Warahmatullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Malam ini kita melanjutkan materi yang kemarin saja Biar segera selesai Untuk syarafnya insyaallah akan depan Kita mulai pelajari kembali Sekarang kita pelajari kembali Tentang Mawade Anna Lanjutkan dari yang kemarin Silahkan dibuka kembali Untuk modulnya Darus Namir Terima kasih Bawade Anna Kemarin sudah kita Ambil dua poin Kita ambil dua poin Intinya bahwa Digunakan Taukit Anna Apabila berada pada Kedudukan-kedudukan Yang sekiranya Dita'wil maka akan menjadi Dita'wilannya itu berupa Masdar Marfo Masdar Mansub Dan Masdar Majlur Masdar Marfo adalah Masdar yang berada pada posisi-posisi Yang secara Iropnya Marfo Misalnya sebagai Maktadah Sebagai Khobar Fa'il Na'ibul Fa'il Dan lain sebagainya Begitu pula Masdar Mansub Berarti Masdar tersebut ketika Dita'wil berada pada Posisi-posisi Mansub Misalnya sebagai Mahvolun Bi Sebagai Khobar Kana Dan lain sebagainya Mansub Begitu pula dengan Majlur Masdar Majlur Berarti Masdar itu Ketika Dita'wilkan Secara Iropnya berada pada Posisi Majlur Misalnya sebagai Mutaf Ilai Sebagai Posisi Majlur Maksudnya Kemasukan Huruf Cer Sebagai Madhruf Sebagai Tawabik Terhadap Majlur Itu posisi-posisi Majlur Yang sudah kita Pelajari Kemarin Adalah Posisi Sebagai Fa'il Fa'il Dari Fa'il Yang Sorry Yang jelas Yang tampak Dalam kalimatnya Ada pun Yang kedua Adalah Ya Anna plus Isim dan Khobar Itu Jatuh Setelah Lau Yang mana Setelah Lau Itu Hakikatnya Terdapat Fa'il Tabata Fa'il Tabata Yang ditakdirkan Yang disembunyikan Sehingga Anna plus Isim dan Khobar Itu Hakikatnya Sebagai Fa'il Dari Fe'il Tabata Tersebut Sebagai Fa'il Dari Fe'il Tabata Tersebut Jadi Tetap Muaranya Sama Yaitu Sama-sama Sebagai Fa'il Hanya Saja Yang pertama Itu Sebagai Fa'il Dari Fe'il Yang Sorry Yang Tampak Terlihat Secara Zohir Pada Kalimatnya Ada Poin Yang kedua Sebagai Fa'il Dari Fe'il Yang Muqadar Yang Tersembunyi Yaitu Sabata Dimana Sabata Itu Jatuh Setelah Lau Sehingga Secara Zohir Dihukumi Kalau Taukit Yang Jatuh Setelah Lau Maka Yang Diperlukan Adalah Anna Bukan Inna Baik Sekarang Kita Lanjutkan Yang Poin Tiga Harap Semuanya Tawajuh Memperhatikan Poin Yang Ketiga Dari Mawade Anna Tempat Tempat Penggunaan Anna Anna Dan Lafad Setelahnya Yaitu Anna Plus Isim Dan Khobar Yang Dimaksud Jatuh Setelah Ma Al Mazdariyah Jatuh Setelah Ma Al Mazdariyah Yang Menakdirkan Fi'il Tabata Juga Terlebih dahulu Saya Terangkan Apa Itu Ma Al Mazdariyah Ma Al Mazdariyah Adalah Ma Ya Yang Masuk Kepada Suatu Fi'il Ma Yang Masuk Kepada Suatu Fi'il Di Mana Nanti Ma Itu Bisa Menyebabkan Ya Ta'wilan Terhadap Suatu Mazdar Namanya Ma Al Mazdariyah Ya Jadi Nanti Fi'ilnya Itu Bisa Dita'wilkan Ya Bisa Dita'wilkan Menjadi Suatu Mazdar Tertentu Makanya Namanya Ma Al Mazdariyah Ma Al Mazdariyah Itu Nanti Diartikan Selama Jadi Ma Itu Macam-macam Ada Ma Anafiyah Ada Ma Al Istifamiyah Ada Ma Al Mausulah Ada Ma Atta'ajubiyah Ya Macam-macam Salah Satunya Adalah Ma Al Mazdariyah Setiap Ma Dengan Berbagai Versinya Itu Memiliki Cara Terjemahan Yang Berbeda-beda Kalau Ma Al Mazdariyah Ini Cara Menerjemahkannya Adalah Selama Selama Menerjemahkannya Itu Juga Ditakdirkan Disembunyikan Sehingga Ya Ana Plus Isim Dan Khobar Itu Nanti Hakikatnya Juga Sebagai Fa'il Ya Dari Fa'il Tabata Yang Disembunyikan Tersebut Bedanya Dengan Yang Nomor Dua Apa Kalau Nomor Dua Itu Jatuh Setelah Fa'il Tabata Itu Sendiri Fa'il Tabata Yang Murni Yang Sifatnya Juga Ditakdirkan Ada Pun Kalau Yang Poin Tiga Ini Jatuh Setelah Fa'il Tabata Yang Dimasuki Oleh Ma Al Mazdariyah Dimasuki Oleh Ma Al Mazdariyah Contohnya Disitu Mohon Diperhatikan Ta'wil Takwil Ini adalah Ta'wil Ma Tabata Jadi ada sabatanya selama itu. Ada fehl sabata yang disembunyikan. Kemudian yang ana plus isim dan khobarnya kita ta'wilkan. Seperti biasanya kemarin. Jadi kita ta'wilannya itu kita ambilkan dari khobarnya. Kita ambilkan dari khobarnya. Tamasakta. Tamasakta itu dari kata tamasaka. Tamasaka itu dengan wazan apa? Dengan saudara Amin. Tamasaka itu berwazan apa Amin? Tamasaka. Jangan lama-lama, gampang ini. Tamasaka. If awala. Loh kok jauh sekali. If awala itu kan ada alifnya. Tamasaka kan gak ada alifnya itu. Jauh sekali. Tafa'ala. Tafa'ala. Baik. Sudah hafal tasrifanya. Coba Amin. Di tasrif. Tamasaka. Belum hafal. Belum hafal. Tamasaka. Ya. Kalau wazannya sudah hafal. Tafa'ala. Tafa'ala ya Tafa'alu. Terus. Masdarnya. Tafa'ulan. Tafa'ulan. Oke. Insya Allah. Baik. Tafa'ala ya Tafa'alu. Tafa'ulan. Kan begitu. Berarti. Tamasaka ya Tama'aku. Tama'sukan. Tama'suk. Tama'suk itu artinya berpegang teguh. Ya. Berpegang teguh. Baik. Baik. Insya Allah. Bisa di mir dulu. Amin. Maka ta'wilannya adalah. Uhibbuka. Ma'thabata. Tamasukuka. Bisunati. Uhibbuka. Ma'thabata. Tamasuku. Nah disitu dia marfok. Tamasuknya. Tamasuku. Marfok. Sebagai fa'il dari ta'bata. Ya. Fa'il dari ta'bata yang ditakdirkan. Cuma ketika sudah ditakwilkan. Maka dimunculkan. Bentuk-bentuk aslinya itu muncul semua. Ya. Kalau sudah ditakwilkan seperti itu. Baik. Jadi. U'ibbuka. Ma'thabata. Ma'thabata. Tamasukuka. Bisunati. Aku mencintaimu. Selama. Nah itu ya. Ma'nya itu diartikan selama. Ya. Selama ada atau nyata. Berpegang teguhmu. Dengan sunnah. Ya. Tamasukuka. Berpegang teguhmu. Ya. Bisunati. Dengan sunnah. Bisa dipahami ya. Baik. Ya risya Allah. Artinya. Simpelnya adalah. Kalau jatuh setelah. Ma'al-mazdariya. Ya. Cara mengingatnya begitu. Cara nita-ninya. Ya. Pokoknya kalau jatuh setelah. Ma'al-mazdariya. Maka taukit yang diterapkan adalah. Anna bukan inna. Ya. Hanya saja mindset kita memahami. Bahwasannya. Ya. Setelah. Ma'al-mazdariya. Itu ada fe'il tabata yang disembunyikan. Ya. Ada fe'il tabata yang disembunyikan. Cuma untuk gampangnya saja gitu ya. Gampangnya saja. Simpelnya. Kalau jatuh setelah ma'al-mazdariya. Maka menggunakan. Anna. Bukan inna. Gitu ya. Baik. Jadi ya sama saja. Tetap muaranya adalah. Berkedudukan sebagai fe'il. Jadi nomor 1, 2, 3. Ini. Muaranya sama. Yaitu berkedudukan sebagai fe'il. Gitu ya. Masih dalam rangka. Masdar marfok. Poin 1, 2, 3. Ini berkedudukan sebagai fe'il. Poin 1, itu sebagai fe'il dari fe'il yang zohir. Yang tampak pada fe'ilnya. Pada kalimatnya. Poin 2, itu sebagai fe'il dari fe'il tabata yang jatuh setelah lau. Yang mana fe'il tabata itu ditakdirkan. Disembunyikan. Dan poin 3. Jatuh setelah fe'il tabata yang jatuh setelah ma'al masdariyah. Gitu ya. Jatuh setelah ma'al masdariyah. Baik. Ya risya Allah. Bisa difahami ya. Sampai di sini ya. Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Tadi pemertian dari ma'al masdariyah itu apa ya Zed? Nulisnya tadi kurang. Oh ya. Baik. Insya Allah. Ma'al masdariyah itu adalah ma'al yang apabila masuk kepada suatu fe'il. Ya. Maka bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Namanya saja ma'al masdariyah. Gitu ya. Makanya nanti bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Pokoknya kalau kita mendengar istilah masdariyah, masdariyah, masdariyah. Maka siap-siap bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Oke. Nanti kalau kita mempelajari tentang annawasib. Ya penasob-penasob dari fe'il mudorek. Ya ada beberapa nanti penasob fe'il mudorek yang masuk kategori huruf masdariyah. Seperti an dan kai. Gitu ya. Itu termasuk huruf masdariyah. Artinya nanti an masuk kepada fe'il mudorek. Atau kai masuk kepada fe'il mudorek. Maka ini nanti bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Ya. Masdar sore kemarin sudah kita sampaikan. Yaitu masdar-masdar yang berasal atau ditemukan bentuknya pada tasrif istilah. Gitu ya. Dari penasob-penasob fe'il mudorek tidak semuanya masdariyah. Ya. Ada beberapa yang tidak masuk kategori masdariyah. Berarti yang tidak berupa huruf masdariyah tidak bisa ditakwilkan menjadi masdar. Misalnya lan. Lan itu termasuk penasob fe'il mudorek. Tetapi lan itu bukan huruf masdariyah. Sehingga lan masuk kepada fe'il mudorek itu nanti tidak bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Begitu ya. Baik. Begitu pula dengan ini. Ma'al-masdariya itu nanti ada pelajarannya pada DL3. Ya. Nanti ada pelajarannya pada DL3 tentang Ma'al-masdariya. Nah gitu ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih rinci pada DL3. Intinya Ma'al-masdariya itu menyebabkan ya apa yang jatuh setelahnya itu bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Begitu ya. Bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Begitu. Bisa difahami ya. Baik. Ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Poin yang keempat. Perjalanan masih panjang. Ya. Gak habis-habis ini bahas. Bahwa ini aneh ya. Insya Allah. Tapi tidak apa-apa ya. Masa seperti ini nikmatnya ilmu ya. Ketika kita mempelajari suatu ilmu ya dengan segala kepayahannya, kesusahannya. Kemudian Allah memudahkan kita untuk memahami itu nikmat yang luar biasa. Oke. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Baik. Poin yang keempat. Mohon diperhatikan. Harap semuanya tawajuh. Ana dan lafad setelahnya yaitu isim dan khobarnya berkedudukan sebagai na'ibul fa'il. Berkedudukan sebagai na'ibul fa'il. Baik. Terlebih dahulu saya terangkan apa itu na'ibul fa'il gitu ya. Apa itu na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il ya. Na'ib itu artinya pengganti. Ya. Na'ib itu artinya pengganti. Berarti na'ibul fa'il adalah pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Ya. Makanya Pak Penghulu itu kan dinamakan Pak Na'ib ya. Kalau di daerah antum nggak tahu saya. Nah kalau di sini disebut Pak Na'ib begitu ya. Orang-orang nyebutnya Pak Na'ib. Maksudnya apa? Menggantikan orang tua wali untuk menikahkan putrinya. Nah begitu. Makanya dinamakan Pak Na'ib. Sebagai pengganti orang tua. Baik. Apa itu na'ibul fa'il? Na'ibul fa'il secara bahasa artinya pengganti fa'il. Ya. Dikatakan pengganti fa'il karena lafat ini nanti ditempatkan pada posisi fa'il. Yang fa'il itu terlebih dahulu sudah dibuang. Terlebih dahulu harus kita pahami. Ya. Kandengannya masing-masing. Fa'il itu kandengannya dengan fa'il maklum. Ya. Fa'il itu kandengannya dengan fa'il maklum. Yaitu kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif. Seperti nasoro menolong. Kataba menulis. Syariba minum. Ya. Seperti itu. Luasalah mencuci. Ya. Tobago memasak. Dan lain sebagainya. Itu adalah fa'il-fa'il maklum yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan kata kerja aktif. Ya. Sebenarnya na'ibul fa'il nanti akan dipelajari pada DL3 juga. Tapi tidak mengapa. Sekarang kita berikan sedikit bahasanya dulu. Supaya memahami apa yang dimaksud dengan poin empat ini. Jadi fa'il itu kandengannya dengan fa'il maklum. Yaitu kata kerja aktif. Sedangkan na'ibul fa'il itu kandengannya dengan fa'il majuhul. Ya. Dengan fa'il majuhul. Yaitu kata kerja pasif kalau dalam bahasa kita. Menolong. Pasifnya apa? Ditolong. Memasak. Pasifnya apa? Dimasak. Membaca itu aktif. Pasifnya dibaca. Memasak itu aktif. Pasifnya dimasak. Memakan, dimakan. Melihat, dilihat. Itu namanya kata kerja pasif. Istilahnya fa'il majuhul. Kalau dalam tasrifan istilah hi'il majuhul itu berada di dua yang terakhir itu. Berada pada dua yang terakhir. Coba Haris bisa ditasrif misalnya fa'ala yaf'ilu. Moga. Supaya ketahuan nanti fa'il majuhulnya yang mana. Fa'ala yaf'ilu fa'alan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la ta'fil. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Nah yang mana fa'il majuhulnya? Fu'ila. Fu'ila yuf'alu. Baik. Fu'ila itu fa'il madhi majuhul. Kata kerja pasif untuk madhi, lampau. Yuf'alu itu adalah bentuk mudorek majuhul. Berarti dari sini bisa kita ketahui rumus atau wazan untuk membuat kata kerja pasif atau fa'il majuhul apa bunyinya? Fu'ila. Gitu ya? Fu'ila. Tapi ini untuk thulafi mujahrot. Ada pun nanti di luar thulafi mujahrot. Belum saja kita pelajari. Kita ambil yang simple saja dulu. Kita ambil dari thulafi mujahrot. Yaitu berwazan fu'ila. Berarti kalau misalnya nasoro itu menolong. Kalau ditolong nusiro. Alima artinya mengetahui. Kalau diketahui, ulimah. Dengan wazan fu'ila. Gitu. Apalagi misalnya. Kataba menulis. Kalau ditulis, kutiba. Akala memakan. Kalau dimakan, ukila. Dan lain sebagainya. Yang penting sekarang dipahami. Bahwa cara membuat fe'il majuhul yang ma'lbi. Yang ma'lbi. Itu dengan wazan fu'ila. Sesuai dengan tasrih istilahi tadi. Nah, fe'il majuhul yang seperti itu. Itu kandengannya tidak lagi dengan fa'il. Melainkan dengan na'ibul fa'il. Oleh karena itu, apabila suatu fe'il yang awalnya berupa fe'il maklum. Dan terdapat fa'il. Kemudian kok fe'ilnya ini dirubah menjadi majuhul. Maka fe'ilnya itu mau tidak mau harus dibuang. Karena sudah tidak berlaku lagi. Fe'il sudah tidak berlaku. Manakala fe'ilnya dirubah menjadi majuhul. Gitu, oke? Nah, ketika fe'ilnya ini sudah dibuang. Sret. Ya, dibuang. Kemudian didatangkanlah ma'lbi. Pada posisi fe'il yang sudah dibuang itu. Dan ma'lbi inilah yang menjadi na'ibul fa'il. Gitu, oke? Jadi alurnya seperti itu kronologinya. Jadi hakikatnya na'ibul fa'il itu adalah datang dari ma'lbi. Yang ditempatkan pada posisi fe'il yang sudah dibuang. Dan dinamakan sebagai na'ibul fa'il. Saya berikan contoh misalnya begini. Nasoro Muhammadun al-walada. Nasoro Muhammadun al-walada. Muhammadun menolong anak itu. Nasoro sebagai fe'il. Muhammadun sebagai fa'il. Muhammadun sebagai fa'il. Al-walada sebagai ma'lbi. Harap diingat ma'lbi iropnya mansum. Al-walada. Gitu, oke? Muhammadun sebagai fa'il. Nah, nasoro ini masih dalam bentuk maklum. Mari kita rubah nasoro ini menjadi ma'juhul. Jadi apa bunyinya? Nusiro. Oke? Nusiro. Nah, kalau fe'ilnya sudah dirubah menjadi ma'juhul seperti ini. Maka Muhammadun sudah enggak berlaku. Sudah enggak kepakai. Karena gandenganya sudah hilang. Ya, fa'il gandenganya dengan fe'il maklum. Nah, di sini fe'ilnya sudah dirubah menjadi ma'juhul yaitu Nusiro. Karena Muhammadun sudah enggak kepakai. Ya, sudah kita buang fa'ilnya. Ya, Muhammadun itu. Ketika Muhammadun sudah dibuang. Al-walada yang tadi sebagai ma'lbi. Kita geser. Ya, kita tempatkan di tempatnya fa'il. Di tempatnya Muhammad yang sudah dibuang tadi. Dan dinamakan Na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il iropnya marfo. Jadilah Nusiro al-waladu. Anak itu ditolong. Bisa difahami? Nusiro al-waladu. Anak itu ditolong. Jadi, sekali lagi saya tanya dengan Pak Budi. Jadi, asal-muasal Na'ibul fa'il itu dari mana Pak Budi? Na'ibul fa'il asalnya dari posisi fa'il yang dihilangkan. Dari posisi fa'il yang dihilangkan. Terus bagaimana selanjutnya Pak? Cuma begitu saja? Panjang prosesnya Nusiro. Justru itu bukan poinnya Pak. Itu bukan poinnya. Itu jawabannya. Ibaratnya itu kurang keakarnya itu. Belum on poin. Cuma dengan ini. Dengan dokter Anang. Dokter Anang. Moko. Anang. Diambilkan dari... Dari? Iya. Dari ma'ulun bi-nya Ustaz. Dari ma'ulun bi yang bagaimana? Ma'ulun bi... Yang apa? Yang ditempatkan pada posisi... Yang ditempatkan posisi fa'il. Fa'il yang sudah dibuang. Dilangkan. Kenapa fa'ilnya tadi dibuang? Karena mau dijadikan... Karena fa'ilnya sudah dirubah. Karena fa'ilnya sudah dirubah menjadi ma'ulun. Gitu, oke? Baik. Baik. Baik, insya Allah. Yang penting sekarang paham, oke? Masalah na'ibul fa'il itu seperti itu gambarannya. Jadi na'ibul fa'il sekali lagi. Itu hakikatnya adalah ma'ulun bi. Yang digeser, ditempatkan pada posisi fa'il. Yang fa'ilnya itu sudah dibuang. Gara-gara fa'ilnya dirubah menjadi majuhul. Sehingga simpelnya. Al-Khulaso. Kesimpulannya. Pokoknya cara nita ini na'ibul fa'il. Itu adalah jatuh setelah fa'il majuhul. Gitu, oke? Jatuh setelah fa'il majuhul. Dan na'ibul fa'il itu irubnya sama dengan fa'il yaitu marfu' Tidak ada yang lain. Oke? Na'ibul fa'il itu termasuk al-marfu'at. Yaitu kedudukan-kedudukan yang marfu' Makanya nanti contoh kalimatnya itu fa'ilnya adalah fa'il majuhul. Bisa dipahami? Saya ulang yang poin empat tadi. Yaitu ana dan lafad setelahnya. Yaitu ana plus isim dan khobarnya. Berkedudukan sebagai na'ibul fa'il. Berarti ana plus isim dan khobarnya itu jatuh setelah fa'il majuhul. Begitu, oke? Baik. Mari kita lihat contohnya. Ulima annaka roji'un ilal haqbi. Ulima annaka roji'un ilal haqbi. Telah diketahui. Nah gitu artinya. Ulima. Diketahui. Gitu, oke? Fa'il majuhul. Fu'ilah. Lalu maklumnya apa? Alima. Itu artinya mengetahui. Lalu dibuat dengan wajan fu'ilah. Berarti majuhul artinya telah diketahui. Telah diketahui. Annaka roji'un bahwasanya kamu rujuk. Roji artinya rujuk. Ilal haqbi kepada kebenaran. Telah diketahui bahwasanya kamu rujuk kepada kebenaran. Nah, mari kita perhatikan. Di situ ana plus isim dan khobarnya jatuh setelah ulima fa'il majuhul. Berarti anna ka roji'un itu sebagai na'ibul fa'il. Mari kita ta'wilkan supaya kelihatan marfuknya. Ta'wilannya adalah kita ambil dari khobarnya. Khobarnya adalah roji'un. Roji'un itu dari fa'il ma'bi roja'ah yarji'u. Masdarnya adalah rujuk. Makanya sering kita mendengar istilah rujuk. Rujuk itu dari roja'ah yarji'u. Ya, jadilah. Kemudian rujuk itu diidofahkan kepada isim anna-nya. Yaitu domirka. Jadilah rujukka. Karena posisinya sebagai na'ibul fa'il. Di mana na'ibul fa'il itu marfuk. Maka rujuknya dimarfukkan sebagai na'ibul fa'il. Ulima rujukka ilal ha'bi. Telah diketahui rujukmu kepada kebenaran. Baik. Jadi nanti cara nih dan nih. Kalau ada taukit yang jatuh setelah fe'il majuhul. Maka jangan ragu-ragu. Yang digunakan adalah anna bukan inna. Kalau jatuh setelah fe'il majuhul. Yang digunakan taukitnya adalah anna bukan inna. Di mana posisinya sebagai na'ibul fa'il. Di mana na'ibul fa'il marfuk. Karena ini masih dalam rangka masjar marfuk. Bisa difahami ya rekan-rekan semua. Ada yang perlu ditanyakan dulu. Ustaz. Oke monggo. Berarti untuk na'ibul fa'il itu hanya untuk fail-fail yang tadi ya Ustaz. Betul sekali Masya Allah. Luar biasa nih. Bapak ini ya. Betul Bapak Iyo. Jadi nanti na'ibul fa'il itu hanya bisa didatangkan. Ya. Dari istilahnya itu. Dari fe'il-fe'il yang muta'adi. Ya. Karena fe'il yang bisa dijadikan menjadi muta'adi. Itu adalah fe'il. Maaf. Fe'il yang bisa dimajuhulkan. Itu adalah fe'il-fe'il yang muta'adi. Gitu ya. Baik. Kalau secara wazan-wazanan ya semuanya bisa gitu ya. Semuanya bisa. Secara wazan-wazan saja. Tapi secara maknanya gitu ya. Maka yang benar-benar sebagai fe'il majuhul. Itu adalah fe'il yang muta'adi. Ya. Kalau secara wazan-wazanan. Misalnya dahaba itu fe'il maklum. Dijadikan majuhul apa? Duhibah. Dahaba artinya pergi. Kalau duibah apakah artinya dipergi? Nah gitu ya. Baik. Jadi kalau secara wazan-wazanan ya oke gitu ya. Secara buat tasrifan-tasrifan saja. Tapi kalau sudah benar-benar ya. Makna dari fe'il majuhul. Maka yang bisa dimajuhulkan secara maknanya ya. Itu adalah dari fe'il muta'adi. Fe'il azim tidak bisa dijadikan sebagai fe'il majuhul secara maknanya. Tapi nanti kalau mentasrif istilahi tidak perlu dilihat apakah itu lazim atau muta'adi. Kesuen gitu ya. Kelamaan. Karena kalau mentasrif istilahi itu sifatnya hanya menghafal saja. Menghafal saja. Baik. Baik. InsyaAllah. Sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya. Yaitu poin lima. Pelan-pelan. Baik. Poin yang kelima. Mohon diperhatikan. Anak dan lafat setelahnya berkedudukan sebagai muptada. Berkedudukan sebagai muptada. Sudah kita ketahui muptada adalah kedudukan yang selalu marfo. Sehingga masuk kategori ini nanti. Masdar, marfo. Di antaranya sebagai muptada. Berarti anak dan isim beserta khobarnya itu nanti berkedudukan sebagai muptada. Berkedudukan sebagai muptada. Baik. Baik. Muptada. Muptada muachor. Kalau muptada yang asli di awal kalimat tidak bisa. Oke. Karena kalau berada di awal kalimat harus menggunakan inna. Oke. Baik. Makanya contohnya nanti disini berupa muptada muachor khobar muqaddam. Nah ini kemarin keluar di ujian juga ternyata masih banyak yang. Masih banyak yang keliru. Masalah muptada muachor khobar muqaddam ini. Padahal ini sebenarnya gampang sekali. Muptada muachor khobar muqaddam. Saya tanya dulu dengan Diana. Salah satu bentuk terjadinya muptada muachor khobar muqaddam bagaimana Diana? Jawabannya itu gampang sekali. Simple saja. Yaitu ketika yang mengawali sebuah kalimat berupa apa Diana? Berupa? Pertanyaan. Berupa pertanyaan. Isim yang diawali pertanyaan. Kata tanya. Belum. Itu masih umum nanti. Istifam itu bisa sebagai muptada, bisa sebagai khobar. Tergantung lafad yang setelahnya. Mungkin dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Di antara bentuk terjadinya muptada muachor khobar muqaddam, ketika kalimat diawali dengan? Silah mausul. Sibul jumlah atau silah mausul? Sibul jumlah ya. Sibul jumlah. Sibul jumlah meliputi apa saja Nur? Lupa satu. Agus. Agus silahkan Agus. Sibul jumlah meliputi apa saja Nur? Jermajrur dan Zorof Madro. Betul. Jermajrur dan Zorof Madro. Ya. Baik. Makanya mari kita lihat contohnya itu. Diawali dengan Jermajrur. Sibul jumlah. Ya. Saya bacakan. Contohnya. Min sa'adati annaka mustaqimun fitolabil ilmi. Ini saya nyindiratum lagi nih ya. Semuanya ini. Saya risah Allah. Baik. Ya. Dia tahu rasa di situ. Bercanda tahu. Insya Allah itu semua istiqomah. Mustaqim. Insya Allah. Saya ulang. Min sa'adati annaka mustaqimun fitolabil ilmi. Nah Jermajrur itu. Min sa'adati. Berarti itu adalah Jermajrurnya. Pokoknya Jermajrur itu adalah ada huruf Jerm. Dan isim yang dimasuki oleh Jerm itu. Itu namanya Majrurnya. Apapun bentuknya. Pokoknya kalau ada huruf Jerm. Dan isim yang dimajrurkan. Maka itu namanya Jermajrur. Masuk kategori Shibul Jumlah. Ya. Jadi min sa'adati inilah Shibul Jumlah. Posisinya sebagai khobar mukoddam. Ya. Setiap kalimat yang diawali dengan Jermajrur. Ya. Maka itu mayoritasnya. Bisa dikatakan 99%. Itu adalah khobar mukoddam. Gitu ya. Baik. Oleh karena itu. Karena min sa'adati itu merupakan khobar mukoddam. Berarti muktadanya mana? Muktadanya adalah anaka mustaqimun. Itu muktadanya. Ya. Muktadanya berupa anna plus isim dan khobarnya. Karena muktadah itu marfok. Berarti ini istilahnya masdar marfok. Ya. Karena ketika ditawilkan menjadi masdar. Maka nanti masdarnya berada pada posisi marfok. Sebagai muktadah muakhor. Bagaimana ta'wilannya? Mari kita lihat. Tadi artinya dulu ya. Min sa'adati anaka mustaqimun fitolabila ilmi. Termasuk kebahagiaanku bahwasannya kamu istiqomah dalam menuntut ilmu. Begitu. Kita ta'wilkan. Min sa'adati. Nah mustaqimun. Itu dari kata istiqomah yastaqimu. Istiqomatan maksudnya. Itu adalah wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ya. Baik. Jadi mustaqimun itu kalau dirunut fa'ilnya adalah istiqomah yastaqimu istiqomatan. Istiqomah itu loh ya. Itu fa'ilnya adalah istiqomah yastaqimu istiqomatan. Masdar itu kemudian kita idofahkan kepada isim anna yaitu domirka. Jadilah istiqomatuka. Dimurfahkan karena posisinya sebagai muftada. Muftada itu mau di depan, mau di belakang. Iropnya selalu marfok. Begitu ya. Jadilah. Min sa'adadi istiqamatuka fitolabil ilmi. Termasuk kebahagiaanku istiqamahmu dalam menuntut ilmu. Istiqamatuka itu sebagai muktadak muakhor. Merupakan masdar marfok karena posisinya sebagai muktadak Iropnya marfok. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Aman insya'Allah ya. Kalau masih di majlis aman. Begitu tutup zoomnya ikut ditutup pun. Ilmunya ikut hilang. Insya'Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Poin yang ke-6. Yang masdar marfok kan ada 8 ya. Ini berarti masih kurang 3 poin ini masdar marfok. 6. Poin yang ke-6. Ana dan lafat setelahnya berkedudukan sebagai khobar dari muktadak yang berupa isim makna bukan isim ain. Gitu, oke? Baik. Jadi, Ana dan lafat setelahnya itu Ana plus isim dan khobarnya berkedudukan sebagai khobar dari muktadak. Sudah kita ketahui khobar itu kan iropnya juga marfok. Sebagai khobar dari muktadak. Dengan catatan khobarnya itu harus berupa isim makna bukan isim ain. Simpelnya kita pahami isim makna itu pokoknya bukan nama. Gitu, oke? Bukan nama orang. Lawan dari isim ain yang kemarin kita bahas di Mawadik Inna itu, oke? Kalau isim ain itu simpelnya kita pahami nama orang gitu saja dulu. Berarti isim makna itu adalah selain isim ain selain nama. Ini, gitu, oke? Karena kalau muktadaknya berupa isim ain berupa nama maka masuknya pada Mawadik Inna. Gitu, oke? Kemarin sudah kita pelajari. Ya? Kalau ada khobar kok menggunakan taugid di mana muktadaknya itu berupa isim ain maka taugidnya berupa inna. Tapi kalau muktadaknya berupa isim makna ya, berupa isim makna ya itu bukan nama ya, maka inilah yang menggunakan anna. Oh, bisa dipahami dulu, oke? Baik. Jadi ini hakikatnya kebalikan dari poin keberapa kemarin di Mawadik Inna itu? Yang merupakan nah itu poin yang terakhir ya poin sebelas. berada pada lafad yang bergerudukan sebagai khobar dari ismul ain. Nah itu, lawan dari situ. Oke? Jadi sekali lagi simpelnya kalau taugid yang ada pada khobar dari muktadak yang berupa isim ain maka yang digunakan inna. Sedangkan kalau taugid pada khobar dari muktadak yang berupa isim makna maka yang digunakan adalah anna. Begitu, oke? Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. hasbuka anna kah hafidhun hasbuka anna kah hafidhun cukup bagimu bahwasanya kamu seorang penghafal seorang hafid cukup bagimu bahwasanya kamu seorang penghafal disini muktadanya adalah hasbu itu sebagai muktadak ya itu sebagai muktadak marfu hasbu itu bukan nama bukan ismul ain sehingga berarti adalah isim makna ya isim makna khobarnya mana? anna kah hafidhun itu sebagai khobar karena khobarnya jatuh setelah isim makna ya maka tauqid yang digunakan adalah anna bukan inna ya dan takwilannya adalah hasbuka nah hafidhun itu dari kata hafidho yahfadhu masdarnya apa? hifdhun hafidho yahfadhu hifdhun itu masdarnya untuk kita gunakan sebagai takwilan kemudian kita idofahkan kepada domir yang melekat pada anna sebagai isimnya hifduka jadilah hasbuka hifduka cukup bagimu hafalanmu cukup bagimu hafalanmu begitu ya baik hasbuka hasbu sebagai mempada hifdhu ya hifduka hifdhu itu sebagai khobar karena sebagai khobar maka dimarpokkan namun bisa dipahami ada yang perlu ditanyakan lagi masih kurang dua poin silahkan silahkan yang poin di mustad van halo istad silahkan yang amnaka mustakimun itu tadi polanya in in panggala ya istad istav ala istav ala istav ala tapi yang tipe al-ajwaf belum saja kita pelajari itu nanti dipelajari pada sorof lanjutan pak ya kita sorof dasar saja belum kelar ini ya ya istav ala yang tibanya fail ajwaf fail ajwaf itu fail yang lain fail nya berupa huruf alif biasanya ditandai dengan memanjang di tengahnya seperti kola itu berkata itu kola itu fail ajwaf namanya itu sulasi mujharat yang tipe al-ajwaf nanti dipelajari pada del 2 ada fail mitahal fail ajwaf fail nakis yaitu fail fail yang berpenyakit fail ajwaf itu fail yang ain fail nya berupa penyakit biasanya kalau di tengah itu penyakitnya berupa alif istakoma itu aslinya adalah istakowama istakowama gitu wahunya dirubah menjadi alif karena jatuh setelah fatha jadilah istakoma memang kalau fail fail yang tipe ajwaf itu nanti mayoritas masdarnya ditambah takmar butoh makanya istiqomatan ada takmar butohnya aslinya cuma istiqoman begitu istiqoman cuma memang untuk fail fail ajwaf itu nanti kebanyakannya ditambah dengan takmar butoh di akhirnya ala kulihal nanti yang seperti itu ada waktunya sendiri untuk mempelajarinya insyaallah ada lagi silahkan yang perlu ditanyakan jika tidak ada kita baca satu lagi satu lagi saja untuk yang sisanya insyaallah pertemuan berikutnya tidak apa-apa seperti itu memang belajar bahasa Arab pelan-pelan yang penting difahami terkadang satu materi karena mungkin saking panjangnya terus juga membutuhkan penjelasan yang panjang lebar juga sehingga terkadang membutuhkan waktu yang banyak begitu baik satu lagi kita ambil yang terakhir poin tujuh mohon diperhatikan anak dan lafat setelahnya berkedudukan sebagai khobar innah yang isimnya berupa isim makna bukan isim ain sebentar saya nyontanya ke pak murtaji amalan innah apa pak murtaji tan simbol isma watar faul khobar betul berarti kalau dikatakan sebagai khobar innah berarti Arabnya apa marfo kan begitu karena innah kan amalannya tan simbol isma watar faul khobar merofakan khobar berarti dikatakan anak beserta isim dan khobarnya berkedudukan sebagai khobar innah karena memang khobar innah itu Iropnya marfo tapi dengan catatan nah ini harap diingat catatannya ini dengan catatan isimnya yaitu isim innah itu harus berupa isim makna tidak boleh isim ain tidak boleh berupa nama jadi isim innah itu nanti tidak boleh berupa nama kalau ingin menggunakan anna mari kita lihat contohnya inna rojai annahum najihuna inna rojai annahum najihuna sesungguhnya harapanku bahwasannya mereka sukses ya sesungguhnya harapanku bahwasannya mereka sukses disini yang menjadi isim innah adalah rojai rojai bukan nama berarti masuk kategori isim makna memenuhi syarat untuk menjadikan taukit pada khobarnya berupa anna khobarnya mana khobar dari innah khobarnya adalah annahum najihuna itu adalah khobarnya menggunakan anna karena memenuhi syarat apa syaratnya isim dari innah tidak boleh berupa nama tidak berupa ismul ain merupakan ismul makna baik seandainya seandainya innah muhammadan nah ini baru nanti menggunakan innahum innahu innah muhammadan innahu tidak ada berupa nama jadi intinya kalau ingin khobar innah itu nanti menggunakan taukit anna syaratnya adalah isim innah itu berupa isim makna tidak boleh berupa isim ain takwilahnya adalah annahum najihuna kita ambil dari najihuna najihun itu dari kata najaha yanjahu najaha yanjahu masdarnya najahun najahun makanya terkadang ketika ujian terkadang saya menulis ma'an najahi ma'an najah itu artinya semoga sukses bersama kesuksesan maksudnya semoga sukses nah kita ta'wilkan menjadi innah rojai najahuhum ya najahun ditofahkan kepada isim ananya itu hum jadinya najahuhum karena posisinya najah disitu sebagai khobar innah irobnya marfo innah rojai najahuhum sesungguhnya harapanku adalah kesuksesan mereka oke sesungguhnya harapanku adalah kesuksesan mereka baik mabrak insyaallah oke mungkin cekap dulu untuk pertemuan malam hari ini oke masih kurang berapa item itu insyaallah pertemuan berikutnya ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup majelisnya mongkok cukup oke entah itu antara ngeluh atau capek itu dengan semua oke kalau saya buatan ngeluh cuma capek kalau dengan dua-duanya ngeluh dan capek oke nah itu resiko penuntut ilmu baik mabrak insyaallah cukup dulu berhati ya untuk pertemuan malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf insyaallah dilanjut pada pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati